Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tinggi agama yang dianudnya dan merendahkan keyakinan lainnya. Padahal, perbuatan seperti itu sangatlah tidak baik dan secara tidak langsung dapat merusak persaudaraan. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, coba deh simak video berikut ini. Bagaimana orang-orang berbeda agama namun bisa saling merangkul? Dijamin akan membuat hati dan pikiran kalian jadi lebih adem. Eits, tapi jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya. Bagi kamu yang belum, biar gak ketinggalan video seru dari update peralainnya. Suster Katolik dan Ibu-Ibu Kasida Kemesraan beda agama dapat kita lihat di acara perayaan Hoodlustrum ke-9 Sivita Youth Camp, Ciputat. Di sana ada Ibu-Ibu Kasida dan para suster yang menyanyi bersama di atas panggung. Uniknya nih guys, mereka menyanyikan lagu berjudul Jilba Putih yang ngehits di era 90-an. Kalau dipikir-pikir, lagu tersebut memang diperuntukkan bagi yang beragama Islam karena penyanyinya juga merupakan Ibu-Ibu Kasida. Namun, anggapan tersebut sirna karena para suster jauh menggunakan penutup kepala berwarna putih. Melihat hal ini, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Rwomo Ignatius Sohario, bercerita jika ini adalah sebagai wujud toleransi antarumat beragama. Keyakinan boleh berbeda, tapi di sisi lain, semua orang tetap bersaudara. Wanita Katolik dan Driver Ojek Online Tidak kalah dengan kejadian suster katolik dan ibu-ibu Kasida, kisah ini juga sosit lho. Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan dengan perlakuan seorang gadis beragama katolik yang berbagai reseki kepada driver ojek online. Bukan berupa uang, melainkan sebuah pizza berukuran besar. Mulanya, perempuan yang dikatahui bernama Agnes Claudia ini memesan pizza kepada salah seorang pengemudi Ojek Online. Lalu, si driver menanyakan kemana pizza ini harus diantar. Agnes pun menjawab jika makanan tersebut tidak perlu dikirimkan kemana-mana karena pizza memang untuk si pengemudi. Mendengar hal tersebut, si pengemudi sangat gembira dan meminta izin untuk memakan pizza ini bersama driver yang lainnya. Anak beda agama berpelukan Gemas, itulah kata-kata yang pantas saat melihat kerukunan beragama dari anak-anak kecil ini. Diberitakan pada radar Madiun, beberapa waktu lalu murid TK dari Santo Bernardus melakukan kunjungan ke sekolah Islam bernama Aisyah Bustanu Adfal. Kunjungan ini dilakukan untuk mengajarkan anak-anak bahwa perbedaan tidak menyerutkan rasa persahabatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang membuat gemas para netizen adalah ketika ada seorang anak perempuan dari TK Katolik Santo Bernardus memberikan sebuah tasbih dan mengelungkannya kepada sisi sekolah Aisyah Bustanu Adfal. Lalu, mereka pun saling berpelukan sambil tertawa lebar. Hmm, gemas banget ya! Dosen Non-Muslim dan Mahasiswa Peristiwa menyejukkan datang dari seorang mahasiswa bernama Agus Triwah Yudi. Pada akun Facebooknya dan di-retweet oleh Ed2BeerFace, ia bercerita tentang dosennya yang amat sangat pengertian. Kala itu, dosennya yang bernama Pak Rusli sedang mengajar sebuah mata kuliah. Nah, ketika asan maghrib berkumandang, dosen tersebut menghentikan kuliahnya sejenak untuk memberikan mahasiswanya kesempatan berbuka puasa. Bahkan, Pak Rusli ini juga membagikan makanan dan minuman untuk mahasiswanya yang tidak membawa takjil ke dalam kelas. Wah, mulia sekali ya dosen yang satu ini. Pasti banyak yang ngefans tuh. Manusia memang diciptakan berbeda-beda, baik dari segi fisik maupun keyakinan. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk kita saling membenci. Jadikanlah perbedaan ini sebagai dasar untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, penuh persahabatan, dan juga saling menghargai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Thank you, Update Lovers!